Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United adalah salah satu klub sepak bola paling terkenal dan sukses di dunia Sejak didirikan pada tahun 1878 Klub ini telah meraih banyak gelar dan menciptakan momen-momen yang tidak terlupakan bagi fans di seluruh dunia Terdapat, momen-momen yang membuat MU menjadi salah satu nama populer dalam sepak bola dunia Meski sedang dalam masa transisi Status itu pula yang menjadikan Old Trafford sebagai salah satu tujuan favorit bagi talenta-talenta terbaik dari berbagai penjuru muka bumi Apa saja momen yang menentukan identitas MU Yang pertama menjadi treble winners pada tahun 1999 Momen kedua, gol ajaib Ryan Giggs Kemenangan atas Arsenal di Viala FA 1999 Momen ketiga, kemenangan Liga Champion 1968 Atau yang disebut The Holy Trinity Momen keempat, kemenangan Liga Inggris 1992-1993 Ada yang viral dari festa juara piala FA Manchester United Kobe Maeno menyelamatkan amat dialog sang pemain muslim dari semprotan kampanye Selepas pertandingan seperti biasa para pemain berpesta di ruang ganti, squad Manchester United pun bersuka cita Mampu menutup musimnya dengan raihan tropi plus tiket ke Liga Eropa Para pemain berfoto dengan tropi Piala FA Ketika itulah ada hal yang kemudian jadi viral Itu setelah ketika para pemain berfoto dengan tropi Para staff klub dan beberapa pemain langsung menyemprotkan sampahnya Sejurus kemudian, amat dialog yang ada di posisi depan langsung menghindar Amat dialog dibantu oleh Kobe Maeno Maeno mendorong amat dialog agar terhindar dari semprotan minuman anggur putih tersebut Hal itu pun viral di sosial media Sebagaimana diketahui, amat dialog merupakan pemain muslim Dan Kobe Maeno turut mendapatkan pujian karena sikap toleransinya Ada kabar mengejutkan datang dari Joseph Guardiola Yang menyatakan bahwa sang pelatih dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada musim panas 2025 Saat kontraknya berakhir Daily Mail melaporkan bahwa manajemen Manchester City khawatir Guardiola akan memilih untuk pergi pada akhir musim depan Menurut laporan yang sama petinggi klub mengincar 4 manajer untuk menggantikan pria berusia 53 tahun itu Sejumlah nama yang untuk menggantikan Guardiola telah dipertimbangkan Salah satunya adalah pelatih kepala Girona, Mitchell Manchester City memenangkan gelar Liga keempat mereka secara beruntun akhir pekan lalu Sebuah rekor baru Namun tidak dapat meraih gelar kedua setelah kalah dari MU di final piala FA pada hari Sabtu Pekan lalu, Guardiola menyuarakan keraguan atas masa depannya sendiri di Man City Menunjukkan bahwa sulit untuk menemukan motivasi baru setelah semua kesuksesan mereka raih Manchester United akan merekrut setidaknya dua back tengah baru di bursa transfer musim panas 2024 MU telah dipastikan tidak akan diperkuat lagi oleh Rafael Valan musim depan setelah kontraknya tidak diperpanjang Salah satu nama yang kini mencuat ke permukaan adalah back muda Argentina Aaron Anselmino Dari klub Boca Juniors Anselmino baru berusia 19 tahun Dia digadang sebagai salah satu back paling berbakat di Amerika Selatan Anselmino harganya masih lebih murah dibandingkan back muda Inggris Incaran MU Jarad Branwhite dari Everton Anselmino bisa menjadi alternatif bagus untuk Manchester United Manchester United diakini akan bergerak cepat untuk membenahi squad untuk menyambut musim 2024-2025 mendatang MU sangat kesulitan di musim 2023-2024 ini Sebab utamanya adalah badai cedera yang menghantai banyak pemain bintang Diduga kuat, Eric Ten Hag akan bertahan menukangi MU Dan dengan demikian, sudah seharusnya bahwa MU membenahi squad untuk musim depan Pergerakan transfer MU selalu menarik setiap musim demikian Nah, untuk musim panas MU, AN MU harus berhati-hati agar tidak membeli pemain dengan harga yang tidak terlalu mahal Yang belum terbukti, situasi MU ini juga diperhatikan oleh mantan pemain mereka West Browen Menurut West Browen, langkah transfer yang masuk akal untuk MU adalah membeli pemain dari klub lain di Premier League Pemain yang disarankan oleh West Browen adalah Michael Olyse dari Crystal Palace dan Jarad Branwhite dari Everton Manchester City gagal mempertahankan gelar juara FA Cup Musim ini kembali bertemu Manchester United di final City terpaksa mengaku kalah dengan skor 1-2 Kekalahan dari MU jelas buruk untuk Man City FA Cup seharusnya jadi tropi penting bagi The Citizen Yang gagal di Liga Champion dan Carabao Cup Tapi musim ini mereka harus puas dengan tropi Premier League saja Guardiola pun mengakui bahwa MU melawan dengan sangat baik di laga kemarin Dua gol MU tercipta di babak pertama Sebab itu Man City memang tidak bermain cukup bagus Pertandingan memang berjalan menarik, melebihi ekspektasi Manchester City yang diprediksi bakal menang mudah Justru kesulitan menghadapi intensitas MU Glory-glory Man United Johnny Evans kembali meraih gelar juara bersama Manchester United Pada akhir pekan lalu Koleksi trofi Johnny Evans bersama Setan Merah sudah lah lengkap Johnny Evans baru masuk di babak kedua saat MU melawan Man City Dia menggantikan Lisandro Martinez pada menit 73 Dengan keberhasilan di Viala FA musim ini Evans pun sudah melengkapi koleksi tropinya di MU Dari ajang domestik, trofi Eropa, dan trofi ajang dunia sudah berhasil dimenangi Johnny Evans menjadi juara Liga Inggris bersama MU pada musim 2008-2009, 2010-2011, dan 2012-2013 Selain itu, Piala Liga Inggris dimenangi Evans pada musim 2008-2009, dan 2009-2010 Community Shield diraih Evans pada tahun 2008, 2010, 2011, dan 2013 Sedangkan Liga Champions dipersembahkan Evans untuk MU pada 2007-2008 Dan Piala Dunia Antarklub digapai Evans bersama MU pada tahun 2008 Kesuksesan bersama MU musim ini membuat Johnny Evans menginginkan Eric Ten Hag bisa bertahan di Manchester United Eric Ten Hag baru saja membawa MU meraih trofi Piala FA musim ini Namun rumor masa depannya masih terus bertiup hingga manajer Manchester City Pep Guardiola pun turut bersuara Situasi Eric Ten Hag kini mirip dengan Louis Van Gaal yang sukses mengantarkan MU menjuarai Piala FA Tapi kemudian juga harus dipecat, Pep Guardiola pun mencoba ikut meredam kemungkinan itu terjadi Mereka harus membuat keputusan, ia adalah sosok yang menyenangkan dan seorang manajer yang luar biasa Ujar Guardiola bisa menjuarai Piala FA sangat penting bagi mereka Seperti halnya yang kami rasakan pada musim lalu Lanjut manajer Man City itu Pemain Manchester United, Mason Greenwood telah mengeluarkan pernyataan besar tentang masa depannya Usai masa peminjamannya di Getafe berakhir Dalam unggahan foto di media sosialnya, Greenwood menuliskan Sangat berterima kasih kepada keluarga Getafe dan para penggemar atas musim yang luar biasa musim ini Terima kasih telah membuat saya merasa diterima dan menjadi salah satu dari Anda Saya menikmati setiap detik bersama rekan satu tim dan klub saya Akhir yang pahit dan manis, tapi senang bermain untuk Getafe Saya berharap yang terbaik untuk Getafe Sang penyerang kemungkinan telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk United Jempolan Akademi Setan Merah itu dikaitkan dengan sejumlah tim di seluruh Eropa Karena mereka dilaporkan berusaha untuk melepasnya secara permanen di bursa transfer musim panas Kontraknya di Old Trafford akan berakhir pada tahun 2025 Tetapi United memiliki opsi untuk memperpanjangnya satu tahun lagi Apapun masa depannya, tampaknya Greenwood tidak akan kembali ke Getafe Berdasarkan pernyataannya Kapten Manchester United, Bruno Fernandes Mengakui kehebatan dan kualitas timnya saat menjuarai Piala FA 2023-2024 Tim Setan Merah baru saja mengangkat tropi turnamen tertua di dunia Bruno Fernandes seperti kehabisan kata-kata menggambarkan suasana hatinya Atas keberhasilan MU memenangkan Piala FA yang ke-13 kalinya sepanjang sejarah Itu adalah kesempatan terakhir kami untuk mendapatkan sesuatu yang positif dari musim ini Kami berada di sini tahun lalu Kami tidak cukup baik untuk menaiki tangga dan mengangkat tropi Jadi kami harus melihat mereka melakukan itu Musim ini justru sebaliknya Kami memainkan tim yang hebat Mereka punya kualitas hebat, pemain hebat, manajer hebat Kami harus pergi ke sana untuk menjerita Kami harus berkorban namun kami juga harus memberikan kualitas pada permainan Dan kami melakukan hal-hal hebat Bruno Fernandes memberikan pujian terhadap dua pemain muda MU Yang menjadi bintang kemenangan Sabtu malam Garnacho dan Kobi Maino Ia yakin kedua pemain ini akan menjadi aset masa depan tim Setan Merah